Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Perang Uhud Perang Uhud terjadi pada tanggal 22 Maret 625 Masehi Atau sekitar tanggal 7 sawal 3 Hijriah Perang ini terjadi setahun setelah Perang Badar Setelah kalah dalam Perang Badar Quresh Mekah berencana menyerang besar-besaran kepada Muslim Madinah waktu itu Tentara Islam berjumlah 700 orang Sedangkan tentara Quresh Mekah itu berjumlah 3.000 orang Tentara Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW Sedangkan tentara Quresh Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud Yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi Dan mempunyai ketinggian seribu kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil Nabi mengetahui rencana penyerangan Madinah dari Abbas bin Abdul Muttalib Melalui surat yang dikirimkannya Pada mulanya Nabi memerintahkan untuk bertahan di dalam kota Madinah Setelah mempertimbangkan saran dari para sahabat Nabi memutuskan untuk keluar Madinah Nabi berangkat dengan seribu tentara Namun setelah melewati batas kota Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelot dan kembali pulang Ini terjadi ada pengkhianatan dalam perang Uhud ini Kemudian Rasulullah menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bagian barat Tentara Islam berada dalam formasi yang kompak dengan panjang front kurang lebih seribu yat Sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud Sedangkan sayap kiri itu berada di kaki Bukit I-9 Tingginya sekitar 40 kaki panjang 500 kaki Sayap kanan muslim aman karena terlindungi oleh Bukit Uhud Sedangkan sayap kiri berada dalam bahaya karena musuh bisa memutari Bukit I-9 Dan menyerang dari belakang Untuk mengatasi hal ini Rasulullah menempatkan 50 pemanah di I-9 Di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair Dengan perintah yang sangat tegas dan jelas Yaitu gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh Jauhkan kavaleri dari belakang kita Selama kalian tetap di tempat bagian belakang kita aman Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan posisi ini Jika kalian melihat kami menang Jangan bergabung Jika kalian melihat kami kalah Jangan datang untuk menolong kami Itu perintah yang sangat jelas Di belakang pasukan Islam terdapat 14 wanita yang berdukas memberi air bagi yang haus Membawa yang terluka keluar dari pertempuran dan mengobati luka tersebut Di antara wanita ini yaitu adalah Fatimah putri Rasulullah Yang juga istri dari Sayyidina Ali Sedangkan Rasulullah sendiri berada di sayap kiri Posisi pasukan Islam bertujuan untuk mengeksploitasi kelebihan pasukan Islam Yaitu keberanian dan keahlian bertempur Selain itu juga menediakan keuntungan musuh yaitu jumlah dan kavaleri Perlu diketahui kuda pasukan Islam hanya ada dua Salah satunya milik Rasulullah dan milik Abu Sufyan Tentu lebih memilih pertempuran terbuka di mana dia bisa bermanufur ke bagian samping dan belakang tentara Islam Dan mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengepung pasukan tersebut Tetapi Rasulullah menetralisir hal ini dan memaksa Abu Sufyan bertempur di front yang terbatas Di mana infantry dan kavaleringnya tidak terlalu berguna Juga patut dicatat bahwa tentara Islam sebelumnya menghadap Madinah Dan bagian belakangnya menghadap Bukit Uhud Jalan ke Madinah terbuka bagi tentara Quraish Awalnya pasukan Muslim berhasil melawan Quraish Namun karena tergoda dengan harta benai ditinggalkan musuh Dan tidak menghiraukan pergerakan musuh Mereka yang ada di atas bukit turun ke bawah Hanya tersisa sedikit saja yang masih di atas bukit Melihat kondisi tadi Khalid bin Walid memimpin Pemimpin pasukan berkuda Quraish Berputar dan menyerang Muslim Dan berhasil menaklukkan pasukan pemanah Satu persatu pasukan Muslim berguguran Nabi mendapatkan luka yang berat Berita kematian Nabi terkobarkan Terkoarkan Pasukan Muslim terselamatkan dengan berita palsu tadi Karena setelahnya Quraish mengurangi serangannya Berita tadi sudah cukup sebagai balasan kekalahan dalam Perang Badar Dalam Perang Uhud Tentara Quraish terbunuh sekitar 25 orang Sementara pasukan Muslim 70 orang meninggal Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Paman Nabi Dan Mus'ab bin Umar Misionaris Islam pertama Jadi pada Perang Uhud ini Terjadi pengkhianatan Menyebabkan kekalahan Dan juga Strategi yang Tidak mulus dijalankan oleh Tentara Muslim waktu itu Yang menyebabkan Kekalahan dalam Perang Semoga Surah Nabawiyah ini Bermanfaat Dan memberikan informasi cukup Kepada teman-teman semua Silahkan di-share Di-like Di-comment Jika suka Di-dislike jika tidak suka Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video terupdate Dari channel Mamun Indonesia Silahkan di-share Agar lebih banyak Orang yang mendapatkan informasi Dan mengetahui Si roh Nabawiyah Atau Kisah-kisah Rasulullah Waktu Berjuangannya Memajukan Islam Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya